Bab 21 penguasaan yang lebih besar dalam teknik pedang. Aku harus berlatih lebih keras lagi. Lin Yun menghela nafas. Pertarungan antara Bai Yu Fan dan Liu Yun Fei telah berakhir, namun masih terngiang di benak Lin Yun. Keduanya hanya beberapa tahun lebih tua darinya, tetapi mereka berada di tahap kedelapan dari jalur bela diri. Liu Yun Fei khususnya sangat kuat. Jika Lin Yun bertarung dengan salah satu dari mereka berdua, dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa bertahan dalam satu juruspun. Dia memiliki jalan panjang di depannya jika dia ingin mengejar ketinggalan. Dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tubuh yang dimilikinya memiliki potensi, tetapi telah diabaikan selama pemilik sebelumnya sebagai budak pedang. Di atas semua itu, mereka berdua adalah elit dari sekte mereka masing-masing yang memiliki pemahaman yang sangat baik dan banyak sumber daya yang mereka miliki. Karena itu, dia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam waktu yang tidak masuk akal. Ada kemungkinan bahwa tubuh yang dia temukan adalah tubuh yang istimewa dan pemilik sebelumnya tidak dapat menggunakannya dengan benar. Bisa juga karena jumlah latihan yang sangat banyak yang telah dia lakukan. Kemungkinan besar, ini adalah kombinasi dari keduanya. Apapun itu, apapun yang dilakukannya berhasil. Aku bisa. Mata Lin Yun bersinar dengan tekat. Dia berubah pikiran untuk meninggalkan kota dan kembali ke pavilion Wan Bao. Hei, Lin Yun, anakku. Apa yang membuatmu kembali secepat ini? Tong Hu tersenyum. Aku butuh pil. Yang bagus. Aku bicara kualitas sekte. Bisakah Anda membantu saya? Lin Yun menjawab dengan nada tegas. Ah, itu masalahnya. Satu-satunya tempat untuk mendapatkan pil berkualitas sekte adalah dari sekte. Hampir tidak mungkin menemukan sesuatu yang sebanding di sini. Ambil pil pemurnian tubuh, misalnya. Yang kami jual adalah beberapa yang terbaik yang akan Anda temukan, sesuatu yang kami banggakan, tetapi meskipun demikian mereka hanya 80 persen murni, Tong Hu menjelaskan dengan serius. Jika pil di luar sebanding dengan yang diproduksi oleh sekte, siapa yang mau bergabung dengan sekte? Anda harus memahami posisi kami beroperasi. Menurut pengalaman saya, uang menyelesaikan semua masalah. Yang penting seberapa banyak yang kau punya dan seberapa besar masalahnya, jawab Lin Yun, memastikan untuk menatap mata Bostong. Apa kau yakin? Saya yakin. Kau tahu, kau cukup bijaksana untuk anak seusiamu. Ikuti aku. Bostong membawa Lin Yun ke ruang belakang di lantai dua. Saat mereka berjalan, dia berkata, kamu saat ini berada di tahap kelima dari jalur bela diri, jadi kamu tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk pil pemurnian tubuh. Anda pasti mencari pil pemurnian darah, bukan? Tong Hu bertanya. Ya, berapa banyak yang kau punya? Lin Yun menjawab. Pil pemurnian darah tidak murah. Aku hanya punya dua yang tersisa. Aku bisa menjualnya padamu, tapi harganya seribu batu spiritual tingkat rendah, tidak bisa ditawar, kata Tong Hu. Itu tidak akan cukup. Aku butuh setidaknya tiga, Lin Yun menggelengkan kepalanya. Tong Hu memasang senyum sulit di wajahnya. Ini, aku harus menghubungi orang saya. Ini akan memakan waktu sekitar empat jam. Apa itu tidak apa-apa. Saya harus menyimpan satu pil di toko saya. Untuk keadaan darurat. Ya, aku punya waktu. Terima kasih sudah mengatur ini, bostong, kata Lin Yun. Empat jam kemudian, Lin Yun meninggalkan pavilion Wan Bao dengan tiga pil pemurnian darah yang lebih kaya. Transaksi itu hanya menyisakan 500 batu spiritual tingkat rendah. Itu adalah uang yang banyak untuk berpisah, terutama karena dia baru saja mendapatkannya beberapa jam sebelumnya. Tetapi, ketika dia memikirkan kembali pertempuran antara Bai Yu Fan dan Liu Yun Fei, dia tahu itu perlu. Kebanggaan apapun yang dia miliki tentang kekuatannya sendiri hancur. Jadi, dia kembali tanpa ragu-ragu dan membeli tiga pil pemurnian darah. Semoga perjalananmu aman, temanku. Jangan ragu untuk mampir kapan saja. Aku akan membuatkan secangkir teh untukmu. Tong Hu berkata dengan senyum hangat. Dia membungku dalam-dalam saat Lin Yun meninggalkan toko. Lin Yun telah mendapatkan lebih banyak rasa hormatnya dalam satu hari daripada yang diperoleh beberapa rekan bisnisnya sepanjang karir mereka. Anak itu jujur, terus terang, dan bijaksana melebihi usianya. Ditambah lagi Bostong telah menghasilkan lebih banyak dari anak itu dalam satu hari daripada yang mungkin dia hasilkan selama satu kuartal ini. Dia benar-benar mendapat keberuntungan dengan bertemu anak itu. Lin Yun senang dengan keputusannya, meskipun dia merasa tidak punya banyak pilihan dalam masalah ini. Meskipun sekte itu juga menjual pil pemurnian darah, dan dengan harga yang lebih murah dari seribu batu spiritual tingkat rendah, murid-muridnya dibatasi dalam berapa banyak yang bisa mereka beli. Murid luar pada tahap awal beruntung bisa mendapatkan beberapa pil pemurnian tubuh tambahan setiap bulannya. Mendapatkan pil pemurnian darah dari sekte pada levelnya tidak mungkin. Jaga dirimu, Pak Tua. Lin Yun berkata sambil melambaikan tangan saat dia berjalan keluar ke jalan. Setelah meninggalkan toko, dia berjalan-jalan sedikit lebih lama dan memutuskan untuk makan sebentar di pedagang kaki lima sebelum mencoba mencari tempat untuk bermalam. Dia akhirnya menyewa sebuah halaman kosong dari penduduk setempat daripada menyewa kamar. Pikirannya terus berpacu sejak menyaksikan pertarungan Bayu Fan dan dia tahu dia akan kesulitan tidur. Ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk mencoba pil pemurnian darah barunya. Dia telah memperdebatkan untuk pergi ke luar kota untuk bermalam, tapi itu akan berisiko. Halamannya luas, terpencil, dan aman, lebih dari yang diharapkan Lin Yun. Saat malam tiba di kota Baesui, Lin Yun memulai kultifasinya. Dia menyilangkan kakinya dan mengeluarkan pil pemurnian darah. Prinsip dari tahap kelima dari jalan bela diri adalah memurnikan darah dan energi internal di dalam tubuh. Melihat pil pemurnian darah di tangannya, Lin Yun menghela nafas, sebaiknya kamu layak mendapatkannya. Dia memasukkan pil pemurnian darah yang berharga ke dalam mulutnya dan menunggu efek obatnya bekerja. Sesaat kemudian, Lin Yun bisa merasakan darah dan energi internalnya mengalir melalui pembuluh darahnya saat arus hangat naik dari dantiannya. Boom! Lin Yun mendengar sebuah ledakan di dalam pikirannya saat semangat dan energinya melonjak. Dia menjadi sangat sadar akan sekelilingnya saat indranya menjadi sangat tajam. Dengan setiap detak jantungnya, dia mengalami sentakan kekuatan yang tidak ada habisnya. Dia dapat merasakan darahnya menjadi lebih kuat dengan setiap denyut nadi. Hal itu mulai berbaur dengan energi internalnya saat mereka mengamuk mengikuti irama. Boom! 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 Darah dan energi internal tumpang tindi dalam tubuhnya. Auranya melonjak. Luar biasa! Lin Yun terkejut. Darah dan energi internalnya ditingkatkan ke tingkat yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dia harus secara aktif menenangkan hatinya untuk mencegah tubuhnya terkoyak dari dalam oleh semburan energi. Waktu perlahan-lahan berlalu, dan fajar akhirnya tiba. Sinar matahari yang belang-belang menyinari wajah Lin Yun. Kelopak matanya bergerak-gerak samar sebelum dia perlahan-lahan membuka matanya. Matanya jernih dan cerah. Dia tidak tidur semalaman, tapi dia tidak merasa lelah sedikitpun. Dia benar-benar merasa lebih energi dari sebelumnya. Dia meluangkan waktu sejenak untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi. Tubuhnya terasa luar biasa. Pil pemurnian darah telah memberikan efek yang sangat besar pada tubuhnya, luar dan dalam. Matanya berkilauan di bawah sinar matahari dan wajahnya penuh semangat. Dia hampir tidak dapat dikenali. Itu tidak bisa dipercaya. Hanya dalam satu malam, kultivasi saya telah meningkat setidaknya setengahnya. Lin Yun bergumam, meregangkan anggota tubuhnya dengan baik. Kemudian lagi, ini adalah pertama kalinya dia mengambil pil pemurnian darah, yang kedua kalinya tidak akan se-efektif yang pertama. Lin Yun mengeluarkan jurus angsa liar, teknik gerakan tingkat lanjut yang dia dapatkan dari Kuang Yan. Dia membolak baliknya dengan hati-hati. Setelah 15 menit, dia selesai membaca. Lin Yun memejamkan mata dan mulai melafalkannya dalam hati. Dia mengulangi proses ini beberapa kali dan segera memasukkannya ke dalam ingatan. Seni yang murni membutuhkan sumber daya untuk dilatih, tapi seni angsa liar tidak memiliki batasan seperti itu. Ini murni mengandalkan pemahaman, jadi tidak sulit baginya untuk belajar. Setelah hanya dua jam, dia memiliki pemahaman dasar tentang teknik ini. Mengeksekusi seni angsa liar, Lin Yun melompat ke udara dan dengan lembut mendarat di atap. Luar biasa! Lin Yun bergumam. Itu dengan mudahnya 4 meter dan aku hampir tidak menggunakan kekuatan apapun. Wash! 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 Lin Yun mulai bermain-main dengan teknik ini. Dia penasaran untuk melihat seberapa jauh dia bisa mendorongnya setelah menemukan betapa mudahnya melompat ke atap. Teknik gerakan tidak hanya dimaksudkan untuk melarikan diri, dia mengingatkan dirinya sendiri. Contoh yang sempurna adalah bagaimana Liu Yunfei mengandalkan teknik gerakannya untuk mengalahkan Bai Yu Fan kemarin. Jika Lin Yun menghadapi Liu Yunfei, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Gerakan adalah bagian penting dari strategi pertempuran. Jika Lin Yun ingin berhasil melawan-lawan yang lebih kuat, dia harus belajar cara bergerak. Setelah dia menjadi terbiasa dengan jurus angsa liar, Lin Yun mulai mencoba menggabungkannya dengan pedang angin mengalir. Butuh beberapa waktu sebelum mereka berhasil bergabung, tetapi ketika mereka melakukannya, hasilnya menakjubkan. Seolah-olah dia menggunakan teknik yang benar-benar baru. Dia tidak lagi merasa seolah-olah dialah yang mengarahkan pedangnya. Sebaliknya, seolah-olah pedang itu ditarik ke arah yang paling sedikit hambatannya dengan setiap ayunan. Sensasinya hampir seperti magnet. Dia segera tahu bahwa pedang angin mengalir miliknya telah mencapai tingkat yang baru. Saat dia menjadi lebih cepat, gerakannya juga menjadi lebih halus. Semua perlawanan telah lenyap. Seolah-olah dia tampil dalam ruang hampa. Perakitan angin. Lin Yun menjernihkan pikirannya saat dia mengeksekusi win assembling, membiarkan nalurinya memandu gerakannya. Dengan kebebasan yang baru ditemukannya, tubuhnya langsung masuk ke jurus kedua. Bayangan reflektif. Wewewash. Dia melesat di atas halaman dalam serentetan serangan. Dalam sepersekian detik, dia melakukan 81 tebasan dengan pedangnya, masing-masing meninggalkan bayangan, sebelum melesat tinggi ke udara. Saat dia mencapai puncak pendakiannya, dia mengarahkan pedangnya ke bumi dan memutar tubuhnya. Dalam angin puyuh, dia merobek udara, mendarat di tengah-tengah halaman. Ketika dia mendongak, bayangan itu masih ada, sejajar dalam lingkaran yang sempurna. Teknik pedangnya telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Lin Yun sangat gembira. Dia bersorak, aku berhasil. Aku telah mencapai sesuatu yang tidak dimiliki orang lain selama lebih dari satu abad. Aku telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari pedang angin mengalir. Lin Yun jatuh ke tanah, tertawa tak percaya sambil mengatur nafasnya. Dia telah mandek di pedang angin mengalir untuk beberapa waktu sekarang. Dia pikir mungkin ada masalah dengan pemahamannya yang menghentikannya untuk membuat terobosan. Untungnya, mengambil pil pemurnian darah telah memecahkan masalahnya. Dengan pedang angin mengalir yang mencapai penguasaan yang lebih besar dan dua jurus ofensif dalam gudang senjatanya, kehebatan pertempuran Lin Yun telah meningkat pesat. Pikiran dan tubuhnya lebih tajam dari sebelumnya. Sepertinya pil pemurnian darah itu tidak sia-sia. Menghitung yang ku dapat dari Kuang Yan, aku masih punya tiga yang tersisa. Aku harus memanfaatkannya dengan baik, kata Lin Yun, matanya bersinar penuh percaya diri. Akhirnya tiba saatnya bagi dia untuk menyelesaikan misi terakhirnya. N. Bab 22 Tuan Muda Keluarga Yun Misi Batu Spiritual Lin Yun yang ketiga adalah memburu harimau bertinta api. Binatang iblis ini dianggap sebagai tiran dari gunung awan langit karena mereka memiliki kebiasaan membuat makanan binatang iblis setinggi tahap ke-6 dari jalur bela diri. Satu-satunya anugerah yang menyelamatkan dalam misi ini adalah bahwa mereka bukanlah hewan kawanan, lebih suka berburu sendirian. Butuh waktu dua hari bagi Lin Yun untuk sampai di gunung Cloud Horizon dengan menggunakan ilmu angsa liar, lebih singkat tiga hari dari terakhir kali dia melakukan perjalanan ini. Namun, tantangan baru saja dimulai. Dengan kultivasi tahap ke-5 Lin Yun, berurusan dengan binatang iblis biasa di tahap ke-6 sudah sulit, apalagi harimau bertinta api. Untungnya, latihan Lin Yun dengan harimau dalam lukisan itu telah membuatnya hampir kebal terhadap aura pembunuh binatang buas, terutama jika itu harimau lain. Setelah tiba, dia segera memulai perburuannya. Harimau bertinta api adalah ahli dalam hal sembunyi-sembunyi dan dia tidak bisa membuang waktu jika dia berharap bisa kembali tepat waktu untuk ujian pertengahan tahun. Beberapa hari berlalu tanpa hasil. Dia telah menemukan dan membunuh beberapa binatang iblis lainnya, tapi harimau bertinta api masih menghindar darinya. Pedang angin mengalir telah bekerja dengan cepat pada binatang tingkat 5 dan di bawahnya, tapi dia masih mengalami kesulitan melawan mereka yang berada di tahap ke-6 dari jalan bela diri. Namun, hanya sedikit. Ruru O'ar. Seekor harimau. Dia akan mengenali auman itu di mana saja. Seekor harimau ganas datang menyelinap melalui hutan dan berhenti tepat di depannya. Tidak mungkin semudah itu, kan? Lin Yun tidak bisa mempercayainya. Dia telah menghabiskan waktu berhari-hari mencari dengan sia-sia dan seekor harimau muncul dari semak-semak tepat di depannya. Seolah-olah harimau bertinta api telah memburunya. Namun, ada sesuatu yang salah. Binatang buas itu terluka dan sepertinya mewaspadai sesuatu di kejauhan. Apakah ada orang lain yang sedang memburu harimau itu? Ini hal yang rumit. Lin Yun berharap untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan tahu dia mungkin harus membuat beberapa keputusan sulit untuk melakukannya. Harimau tinta api, di sisi lain, lebih mementingkan saat ini dan sekarang dan melihat keraguan Lin Yun sebagai kesempatan untuk menyerang. Harimau itu seperti kilat saat dia melompat melewati pepohonan dan auranya yang menakutkan menerjang Lin Yun saat dia mendekat. Lin Yun tetap tenang saat dia menghunus bunga bangkai dan melingkarkan tubuhnya. Dengan menggunakan pedang angin mengalir, dia melesat melintasi hutan seperti burung layang-layang, meninggalkan bayangan saat dia pergi. Dengan menggunakan gedaunan sebagai pelindung, dia mencegat harimau itu dari titik buta. Dalam satu serangan, dia meninggalkan puluhan luka pada harimau bertinta api. Luka yang ditinggalkannya sangat dalam, jauh lebih dalam dari luka-luka lainnya. Harimau itu melolong kesakitan. Perakitan angin. Lin Yun berbalik dan menebas harimau itu lagi. Gerakannya seperti aliran yang bergelombang dan pedangnya seperti kilat. Dengan pedang angin mengalir dalam penguasaan yang lebih besar, Lin Yun mampu membuat harimau itu keluar dari penderitaannya dengan cepat. Dengan pertarungan berakhir, Lin Yun punya waktu untuk berpikir. Sepertinya harimau bertinta api telah terluka parah sebelum menghadapinya. Jika tidak, pertarungan itu akan menjadi jauh lebih sulit. Ketuk. Tep. Tep. Lin Yun tersentak dari perenungannya oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Lin Yun berbalik tepat saat empat orang pria keluar dari semak-semak. Seorang pria muda berpakaian rapi memimpin kelompok itu menuju ke bangkai harimau. Sangat mudah untuk mengetahui bahwa dia adalah tuan mereka, aura di sekelilingnya dan cara berjalannya yang angkuh meneriakkan kebangsawanan. Saat sang bangsawan mendekat, dia tertawa, dasar binatang buas. Apakah kamu pikir kamu bisa lari dariku? Sekarang, kamu sudah mati. Lin Yun bisa mengetahui bahwa orang ini akan menjadi masalah saat dia melihatnya. Fakta bahwa kelompok itu bahkan tidak mengakui kehadirannya berarti dia kemungkinan besar akan ditipu dari bagian mayatnya. Bagaimanapun juga, dia telah mendaratkan pukulan mematikan. Tentunya dia pantas mendapatkan bagian dari rampasan perang. Teman, akulah yang membunuh harimau bertinta api, ia menyelah. Jaga lidahmu, Kur. Beraninya kemengambil pujian atas kemenangan spektakulerku atas harimau tinta api yang ditakuti ini. Apa kau sudah bosan hidup? Teriak pemuda itu, wajahnya memerah karena marah. Dia tidak menyangka Lin Yun akan angkat bicara. Bagaimanapun juga, orang aneh dan kotor yang berkeliaran di hutan seharusnya tahu tempatnya. Bagaimana dengan ini? Aku butuh cakar untuk misiku. Bagaimana kalau aku mengambil cakarnya dan kau bisa memiliki sisanya? Lin Yun mengusulkan. Menemukan satu harimau bertinta api saja sudah memakan waktu berhari-hari, dia tidak ingin menyerah pada kesempatan ini. Itu sampai tatapan Lin Yun kebetulan jatuh pada pola yang disulam pada pakaian pemuda itu. Matanya membelalak ketika dia melihat kata, Yun, disulam di atas ombak di lengan baju. Melihat lebih dekat pada kelompok itu, dia melihat pria yang melarikan diri setelah Lin Yun membunuh temannya. Jantung Lin Yun berdegup kencang. Benar saja, pria yang tadi itu mulai berbisik pada kepala suku muda klan Yun. Tetua muda klan Yun menoleh pada Lin Yun dan mencibir, sungguh kebetulan sekali. Kau membunuh seseorang dari klan Yun ku, tapi kau berani mengingini harimau bertinta api milikku. Baiklah, sudah lama sekali tidak ada yang melawan klan Yun ku. Boom. Kepala keluarga muda itu melepaskan aura tahap ke-6nya saat dia menyerang Lin Yun, tinjunya siap. Tinjunya mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga saat bergerak. Ternyata, dia sedang berusaha membuat Lin Yun lengah. Sayangnya, Lin Yun sudah waspada sejak mereka melangkah dari pepohonan. Dia menyambut pukulan itu dengan tinju harimau ganas. Dia hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai penguasaan penuh atas jurus itu dan tertarik untuk melihat bagaimana jurus itu akan bertanding melawan orang lain. Selama beberapa hari terakhir, dia juga telah menggunakan batu spiritual tingkat rendah untuk membantunya dalam mengembangkan seni yang murni, rata-rata sekitar 20 batu sehari. Dengan seni yang murni pada tahap ke-3, energi internalnya bahkan lebih dahsyat. Boom! Kedua tinju itu berbenturan, dan kepala suku muda dari klan Yun mengeluarkan teriakan menyedihkan saat dia dilemparkan ke dalam pelukan anak buahnya. Lengan kanannya jelas patah di beberapa tempat. Darah mengalir dari mulutnya saat dia mengeluarkan isak tangis kecil yang halus. Lari, kalian bodoh! Kepala suku muda dari klan Yun itu ketakutan. Dia hanya sombong karena dia melihat bahwa Lin Yun hanyalah murid luar dari sekte King Yun. Dia tidak pernah menyangka seseorang yang berada dalam posisi serendah itu bisa begitu menakutkan. Wajahnya pucat saat para pengikutnya membawanya pergi. Lin Yun mengerutkan kening tapi dia memutuskan untuk tidak mengejar. Berbalik pada mayat harimau bertinta api, dia mengeluarkan belatinya dan mulai memanen materialnya. Sebaiknya aku menyelesaikan ini sebelum aku menarik lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan. Sialan! Seorang murid luar dari sekte King Yun berani menggertaku. Aku! Kepala suku muda dari klan Yun mengutuk, menahan air mata. Tubuhnya masih gemetar. Sampah! Kalian semua tidak berharga. Bukankah kalian seharusnya menjadi kultifator tahap ke-6? Klan telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk kalian, tapi kalian bahkan tidak bisa mengalahkan murid luar dari sekte King Yun. Untuk apa aku membayarmu? Kepala suku muda itu kemudian menoleh ke pria yang pernah bertemu Lin Yun sebelumnya, dan kau. Ketika aku memerintahkanmu untuk menemukan bunga lili berdarah, tidak hanya bunga itu diambil, salah satu pelayan keluarga ku pun terbunuh. Kamu sampah! Dasar jelek, manusia sampah! Klan Yun sangat berpengaruh di kota Bai Sui dan terkenal di seluruh kerajaan Tian Sui. Dalam skema besar, itu hanya kalah dengan empat sekte besar. Leluhur muda klan Yun tidak pernah dipermalukan seperti ini sepanjang hidupnya yang dimanjakan. Ketiga pengikut itu menundukkan kepala karena malu. Ketika mereka melihat apa yang terjadi pada lengan tuan muda itu setelah satu pukulan, mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Lin Yun, bahkan jika mereka mengeroyoknya. Pria yang sebelumnya melarikan diri dari Lin Yun berbicara, tuan muda, orang itu pasti seorang elit dalam sekte. Dia mungkin keturunan tetua atau kepala aula atau semacamnya. Orang-orang itu menakutkan. Itu satu-satunya kesimpulan yang logis. Apa kau pikir aku belum tahu itu? Apa kau pikir aku buta? Aku sudah mengetahuinya jauh sebelum kau mengetahuinya. Kita harus memberi pelajaran pada pecundang itu. Teman-teman, bertukar pikiran denganku. Sang kepala suku muda dari klan Yun meraung. Beberapa dari mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jika mereka berada di kota Bai Sui, semuanya akan jauh lebih mudah. Di luar sini di hutan belantara, tanpa bantuan, tidak ada dari mereka yang berani membalas dendam terhadap Lin Yun. Tiba-tiba, wajah salah satu pria itu berbinar. Dengan penuh semangat, dia berkata, Aku punya ide. Ini berisiko, tapi jika berhasil, orang itu pasti akan mati dengan cara yang menyedihkan. Bicaralah. Cahaya kejam berkobar di mata kepala suku muda itu dan senyum menyeramkan tersungging di bibirnya saat dia mendengarkan rencana pria itu. Sambil mengangguk, dia berkata, Bagus sekali. Bagus sekali. Rencana itu sempurna. Sampah itu akan mati di tanganku. Dan, bab 23 tidak bisa kembali. Lin Yun agak beruntung. Harimau bertinta api yang pertama praktis jatuh di pangkuannya. Bersama dengan benda-benda berharga itu, dia mengambil cakarnya sebagai acuan untuk menemukan lebih banyak jejak. Hanya butuh dua hari lagi baginya untuk menemukan jejak dan, setelah memanjat beberapa tebing, Lin Yun akhirnya melihat harimau bertinta api yang kedua. Raksasa hitam pekat setinggi 6 meter itu hanya berjarak 500 meter. Tampaknya sedang beristirahat sambil mencerna makanan, tapi Lin Yun tahu bahwa binatang iblis yang menyendiri sering waspada. Bahkan dengan mata tertutup, dia masih bisa merasakan perubahan sekecil apapun di sekelilingnya. Tidak ada gunanya bersembunyi. Aku akan menyerangnya secara langsung dengan tinju harimau ganas. Lin Yun berkata dengan penuh semangat. Melawan harimau bergigi pedang bulan lalu sangat penting bagi keberhasilannya dengan teknik ini. Jika firasatnya benar, pertarungan ini bisa jadi merupakan kunci untuk mencapai penguasaan penuh tinju harimau ganas. Lin Yun meraung saat dia menerjang harimau itu, tinjunya siap. Saat dia menampakkan dirinya, harimau itu langsung tersentak bangun, haus darah mengalir dari tatapannya yang tajam. Harimau itu mengau memekakkan telinga dan garis-garis di tubuhnya menyala. Api yang menyala dari garis-garisnya tidak seperti yang dia lihat pada harimau bertinta api sebelumnya. Harimau yang terakhir hanya bersinar seperti bara api, yang ini lebih mirip dengan tungku pandai besi selama perang. Panas yang mengalir dari tubuhnya menciptakan fata morgana di udara sekitarnya. Lin Yun membayangkan harimau dari lukisan itu dalam benaknya saat dia mengarungi aura pembunuh, tapi bahkan saat itu dia hampir menyerah pada rasa takut. Aura ini berbeda dengan harimau bertinta api terakhir yang dia lawan. Ini adalah aura Raja Gunung. Boom! Ukulannya tepat mengenai dahi harimau itu. Itu sekeras baja. Gemah melesat ke lengannya, membuat lengannya mati rasa. Dia hampir tidak membuat goresan. Roar! Harimau bertinta api mengeluarkan raungan yang begitu kuat hingga membuat kepala Lin Yun berputar. Hirup pikuk gerakan datang dari sekelilingnya saat burung-burung terbang dan binatang-binatang iblis bertebaran. Harimau ini benar-benar penguasa gunung, dan Lin Yun berada di rumahnya. Boom! Harimau itu menangkapnya di dada dengan cakar yang berat. Sapuan yang muda itu mengirimnya terbang ke batang pohon di dekatnya, mematahkannya. Pikiran Lin Yun berpacu saat dia terengah-engah. Bagaimana bisa para bandit yang penuh maaf itu berhasil melukai salah satu dari makhluk ini? Mungkin dia telah salah tentang mereka. Tidak. Itu adalah alasan yang membuatnya begitu percaya diri. Jika mereka berhasil melukai salah satunya, tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa dia bisa membunuhnya dengan tangan kosong. Tekadnya yang baru ditemukannya diuji dengan segera saat binatang itu bangkit berdiri. Dari posisi tengkurap Lin Yun, raksasa setinggi 6 meter itu terlihat sama megahnya dengan gunung yang menjadi rumahnya. Lin Yun mengabaikan rasa sakit di dadanya saat dia bangkit berdiri. Dia mulai mengedarkan jurus-jurus murni seni yang saat dia mempersiapkan tubuhnya untuk menyambut serangan harimau itu. Datanglah padaku. Lin Yun berteriak, menyeringai. Semua keraguan telah lenyap. Dia berada di tempat yang seharusnya. Sudah lama sekali dia tidak menghadapi lawan yang sepadan. Dia akan menghargai pertempuran ini. Wosh! Binatang itu sangat gesit untuk ukurannya. Kesenjangan di antara mereka ditutup dalam sekejap. Boom! Bayangan harimau dari lukisan itu berkobar di mata pikirannya saat serangan mereka bertemu. Kali ini pukulannya menyamai kekuatan harimau bertinta api. Ini bukan lagi pertarungan antara seorang pria dan hadiahnya. Ini adalah pertarungan antara binatang buas untuk melihat siapa yang merupakan Raja Gunung yang sebenarnya. Boom! Lin Yun terhuyung beberapa langkah ke belakang dan harimau itu berdiri dengan bingung. Mata mereka terkunci saat mereka mulai mengitari satu sama lain. Keduanya sangat sadar bahwa, dalam pertarungan antara yang setara, yang pertama melakukan kesalahan akan kalah. Tarian hipnotis mereka berlanjut saat keduanya mencari celah yang tidak akan diberikan oleh yang lain. Lelah menunggu, harimau itu mengeluarkan teriakan ganas dan menerjang ke arah tenggorokan Lin Yun. Ayo! Teriak Lin Yun dengan penuh semangat. Tulang-tulangnya berderak saat auranya melonjak. Bayangan harimau muncul di belakangnya saat dia meluncurkan dirinya untuk bertemu dengan binatang buas itu di tengah penerbangan. Boom! Seribu meter jauhnya, seorang pria dari klan Yun menyaksikan dengan kagum. Dari jarak ini, tampak seperti pertempuran antara dua harimau ganas untuk memperebutkan wilayah. Dia telah membuat keputusan yang tepat ketika dia meninggalkan blut lili di belakang selama pertemuan pertama mereka. Bagaimana mungkin? Kami berempat membutuhkan waktu 10 hari untuk melukai salah satu dari makhluk itu dan di sini dia bertarung dengan tangan kosong. Anak itu monster. Katanya dalam hati sambil melompat dari dahan tempat ia bertengger. Sayang sekali dia tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Bagaimana situasinya? Tanya kepala suku muda klan Yun dengan tidak sabar. Ketua muda, anak nakal itu gila. Dia melawan harimau bertinta api dengan tangan kosong. Mereka terlihat seimbang sekarang tapi aku rasa tidak lama lagi dia akan membunuhnya. Kau membohongiku. Kata kepala suku muda itu tidak percaya. Dia merasa mual saat dia membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka memilih untuk menghadapi Lin Yun beberapa hari sebelumnya. Tapi karena itulah mereka ada di sini. Dia menolak untuk menjalani sisa hidupnya dalam ketakutan. Mendapatkan kembali ketenangannya, tetua muda itu menoleh pada salah satu pengikutnya, tetua empat, apakah rencanamu bisa diandalkan. Jika kita gagal, kita semua akan berada dalam masalah. Jangan khawatir, ketua muda. Rencanaku sangat mudah. Banteng emas kasar berjalan dalam kawanan lebih dari 300 ekor dan sangat bodoh. Kau hanya perlu memprovokasi satu ekor saja agar seluruh kawanan menyerbu. Jika kita memancing mereka ke arah anak itu, tamatlah riwayatnya. Kata sang pengikut dengan yakin. Orang aneh itu akan diinjak-injak menjadi begitu banyak bagian sehingga kita tidak perlu repot-repot menyembunyikan mayatnya. Bagus sekali. Senyum menyeramkan mengembang di bibir tuan muda itu sambil melanjutkan, dia akan menyesal telah melawanku. Dan di sini aku berpikir bahwa kepalamu terbuat dari baja. Lin Yun berkata sambil terengah-engah. Di hadapannya terbaring mayat harimau bertinta api, tengkora kepala yang hancur karena pukulan terakhir Lin Yun. Pertarungan mereka telah berlangsung selama delapan jam yang menyiksa. Binatang iblis kelas penguasa itu benar-benar tangguh. Dia masih takjub keempat orang tadi bahkan tidak mampu melukai satu orang pun. Apa yang lebih menakjubkan lagi adalah dia masih bisa berdiri. Pil pemurnian darah benar-benar luar biasa. Dia sudah bisa merasakan staminanya pulih kembali. Setelah istirahat sejenak, Lin Yun mulai memanen cakar harimau bertinta api. Saat dia bekerja, dia tidak bisa menahan kekecewaannya karena dia belum mencapai penguasaan penuh dari tinju harimau ganas selama pertarungannya dengan binatang yang luar biasa ini. Ia sangat bersemangat untuk melihat bagaimana teknik ini akan berubah, terutama karena ia tahu bahwa lukisan ini telah dibentuk ulang. Gemuruh. Gemuruh. Lin Yun tersentak kembali ke dunia nyata saat dia merasakan tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Di belakangnya, dia melihat debu tebal menutupi langit yang berjarak seribu meter. Yang lebih meresahkan adalah suara banteng-banteng raksasa bersisik emas yang menerjang ke arahnya, masing-masing tiga kali lebih besar dari harimau bertinta api. Retak. 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 Kekuatan kuku mereka mengirimkan gelombang kejut ke seluruh bumi. Setiap pohon yang tidak cukup beruntung untuk menghalangi jalan mereka berubah menjadi bubur dalam sekejap. Sial. Lin Yun mengutuk saat warna mengalir dari wajahnya. Dari mana datangnya sapi-sapi jantan ini? Dia harus mencari tahu di lain waktu, karena kawanan banteng itu ada di depannya. Ribuan meter yang memisahkan mereka hanyalah sebuah perjalanan singkat untuk binatang sebesar mereka. Keputusasaan merayap ke dalam hati Lin Yun saat dia menilai situasi di hadapannya. Dengan mudahnya ada 500 ekor banteng buas emas dalam penyerbuan ini dan dia tidak punya tempat untuk lari. Menghadapi kematian, Lin Yun mengeluarkan seluruh potensi tubuhnya. Dia mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam tinjunya saat dia melemparkan pukulan ke arah kepala banteng terdepan dengan sekuat tenaga, tapi dia malah terlempar. Kekuatan balasan yang sangat besar mengguncang seluruh tubuhnya. Rasa darah melapisi mulutnya dan dia merasa seolah-olah organ-organ tubuhnya tercabik-cabik. Namun, meskipun sakit, pukulan itu telah menyelamatkan nyawanya. Ketika dia akhirnya mendarat, dia berada beberapa ratus meter di depan penyerbuan. Melihat kesempatannya, Lin Yun berlari menyelamatkan diri dan tidak menoleh ke belakang. N. Bab 24 Pukulan Yang Menghancurkan Dunia Seberapa jauh jarak surga dan neraka? Mungkin hanya selangkah. Satu saat, Lin Yun sedang merayakan kemenangannya atas harimau bertinta api dan, saat berikutnya, dia berlari untuk menyelamatkan diri dari banteng buas emas. Sekarang, mereka sudah sangat dekat, Lin Yun bisa mendengar mereka terengah-engah. Meskipun telah mendorong seni angsa liar sampai ke batasnya, Lin Yun tetap tidak bisa menggoyahkan mereka. Meninju pemimpin mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawanya, tapi itu juga membuat banteng-banteng itu semakin marah. Melawan penilaiannya yang lebih baik, Lin Yun memaksa dirinya untuk menengok ke belakang. Pemimpin banteng-banteng kasar emas hanya berjarak satu meter darinya, dengan 4 sampai 500 ekor banteng di belakangnya. Sebuah bayangan tebal menutupi bagian belakang kawanan itu saat awan debu mereka menutupi matahari. Keputus asaan menguasainya. Namun, Lin Yun menolak untuk menyerah. Dia menjatuhkan diri ke belakang dan memberikan pukulan lagi pada pemimpinnya. Boom! Dampak yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya sekali lagi, dan kali ini dia yakin dia mengalami kerusakan internal. Namun, pemimpin Golden Brute Bulls tidak lebih buruk dari itu, melanjutkan serangannya tanpa kehilangan langkah. Swiss! Ledakan kecepatan yang dihasilkan oleh kekuatan balik membantu memberi jarak antara Lin Yun dan kawanannya. Paru-parunya terbakar dan jantungnya berdebar-debar saat dia berlari. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Satu-satunya hal yang membuatnya terus berlari adalah rasa takut. Berlari adalah satu-satunya pilihannya. Haha! Wan muda, lihat dia berlari untuk hidupnya seperti anjing. Empat orang dari klan Yun mengikuti di belakang kawanan, tertawa saat mereka melihat Lin Yun berjuang. Bagus sekali! Kepala suku muda itu tersenyum menyeramkan saat dia berteriak, kerja bagus, Oh, For. Menggunakan banteng kasar emas untuk menghadapi anak nakal itu sungguh cerdik. Ini semua berkat Anda, Bos. Oleh For membalas dengan senyum memuji. Haha! Ya, benar. Ayo kita tindak lanjuti. Aku ingin berada di sana saat dia diinjak-injak oleh banteng-banteng emas itu. Dia akan menyesali hari di mana dia mencuri dariku. Kata sang kepala suku muda sambil menambah kecepatan. Anak itu benar-benar tangguh. Jika kita yang menghadapi kawanan itu, kita pasti sudah mati terinjak-injak sekarang. Tenang, banteng ganas emas terkenal dengan daya tahan mereka. Mereka telah dikenal dapat berlari selama lima hari tanpa henti. Itulah yang aku suka, melihatnya melompat ke sana kemari berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Tersiksa oleh keputus asaan. Tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dia hanya menunda hal yang tak terelakkan. Kata kepala suku muda itu dengan penuh semangat. Lin Yun sangat compang kemping. Wajahnya pucat dan tubuhnya penuh dengan lumpur dan memar. Jika bukan karena harapan yang menyala di matanya, Anda akan mengira dia adalah mayat hidup. Suara gemuruh di belakangnya adalah pengingat yang terus-menerus bahwa dia tidak boleh berhenti. Melambat sedikit saja, berarti kematian yang pasti. Namun demikian, ada sesuatu yang aneh tentang hal itu. Dia hanya berjarak beberapa meter dari kematian, namun dia tetap tenang. Rasa putus asa yang ia rasakan pada awalnya, telah berganti dengan penerimaan. Situasinya memang mengerikan, tentu saja, tetapi kekhawatiran tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena ia tetap akan mati, mengapa tidak mencoba sesuatu yang gila? Ini dia. Lin Yun berteriak saat dia memasukkan pil pemurnian darah ke dalam mulutnya. Itu segera berlaku. Gelombang panas yang familiar menyapu dirinya saat setiap bagian tubuhnya melonjak kembali ke kehidupan. Dalam sekejap, dia kembali dengan kekuatan penuh. Tapi ini hanya perbaikan sementara dan dia tahu itu. Sapi jantan itu akan bertahan lebih lama dari yang dia bisa, bahkan dengan pil. Dia harus melakukan sesuatu yang drastis jika ingin bertahan hidup. Saat dia berlari, Lin Yun mengalihkan fokusnya ke hatinya. Sementara dia mendengarkan, dia merasakan darah mengalir melalui pembuluh darahnya. Dia bisa merasakan energi internalnya dan obatnya bercampur, hampir menari-nari. Dia melihat aliran listrik mengalir dari setiap saraf dan sinaps. Dan saat dia mengamati, dia mengepalkan tangannya. Dia mengarahkan setiap ons energi yang bisa dia kumpulkan ke dalam kepalaan tangannya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghindari kematian, harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Pembuluh darah di lengannya melonjak dan seluruh tubuhnya bergetar saat kekuatan mendidih dari intinya. Keputus asaan dan kemarahannya bertindak sebagai katalisator. Dengan ini aku mempertaruhkan hidup dan matiku dalam pukulan ini. Lin Yun meraung menentang langit. Dan kemudian dia berhenti berlari. Dia menyerah. Teriak salah satu anggota klan Yun saat mereka melihat laras yang menyerbu ke arahnya. Tanduk banteng itu hanya berjarak beberapa meter, tapi saat dia berbalik menghadap mereka, tanduk itu tampak berhenti. Tubuh Lin Yun mati rasa. Kemarahan di dalam hatinya juga telah memudar. Faktanya, yang dia rasakan pada saat itu adalah rasa ketenangan yang luar biasa. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia berdiri di persimpangan jalan antara hidup dan mati. Di hadapannya terbentang dua jalan. Yang tersisa hanyalah baginya untuk memilih. Kraakho. Bunyi gemuruh dari tulang-tulang Lin Yun menandakan waktu untuk melanjutkan. Kekuatan ledakan dari auranya melenyapkan batas-batas tahap kelima dari jalan bela diri. Dia sudah menentukan pilihannya. Dia akan menghadapi kematian sebagai Raja Gunung. Menjadi perwujudan seekor harimau, aura Lin Yun melonjak saat dia mengeluarkan Auman ke arah kawanan banteng. Dia menolak untuk mati sebelum dia melihat potensinya terwujud. Dengan pukulan yang menghancurkan bumi ini, dia akan menggulingkan langit dan bumi. Boom! Banteng utama lenyap saat tinjunya mengenai kepalanya. Tubuhnya yang tak bernyawa meluncur melalui kawanan, membawa beberapa banteng keluar di sepanjang jalan. Ini adalah kekuatan yang menakutkan dari penguasaan penuh tinju harimau ganas. Uap keluar dari tubuhnya saat panas dari darahnya memberinya kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Rambut Lin Yun menari-nari saat angin kencang menyapu sekelilingnya. Saat mereka bertatapan mata dengannya, banteng kasar emas termakan oleh aura yang mendominasi dari harimau bertinta api. Ketakutan yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka menghentikan seluruh kawanan di jalur mereka. Suara pemimpin mereka yang akhirnya mendarat mendorong mereka untuk bertindak. Sapi-sapi jantan yang ketakutan berbalik dan berlari. Taruhannya telah terbayar. Lin Yun menghela nafas lega. Dia tahu dia sudah hampir menguasai tinju harimau ganas setelah pertarungannya dengan harimau bertinta api dan berharap menghadapi kematian akan menjadi katalisator. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya pada satu pukulan itu. Dan dia menang. Saat Lin Yun mulai memeriksa mayat pemimpin banteng kasar emas, sebuah jeritan ketakutan menarik perhatiannya. Menggunakan tangannya untuk menutupi matanya, dia mencibir saat dia akhirnya mengerti mengapa banteng-banteng itu mengejarnya. Di kejauhan, empat orang dari klan Yun terlihat berlari mendahului kawanan itu. Bahkan pada jarak ini, Lin Yun bisa melihat mereka ketakutan setengah mati. Karma telah kembali pada mereka dengan cepat. Sulit untuk tidak tersenyum. Jeritan mengental darah muncul dari kelompok itu saat dua dari pengikutnya diinjak-injak sampai mati. Tidak peduli seberapa bencinya musuh, jeritan seperti itu membuat bulu kuduk merinding. Tapi banteng-banteng itu bukan manusia dan mereka tidak menghiraukan jeritan itu saat kuku-kuku mereka menginjak-injak keduanya. Kepala suku muda klan Yun mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kulitnya menjadi sakit-sakitan, tapi auranya melampaui tahap ke-6 dan kecepatannya meningkat pesat. Oleh 4 memiliki ide yang sama tapi tidak memiliki pil. Dengan putus asa, dia berteriak, Tuan muda, selamatkan aku. Lemparkan aku pelet. Apa saja, tolong. Tapi sang kepala suku muda tidak berniat untuk melambat. Satu-satunya hal yang bisa dia berikan kepada teman lamanya pada saat ini adalah kata-kata perpisahannya, enyahlah. Saat teriakan itu memudar di belakangnya, kepala suku muda klan Yun meningkatkan kecepatannya, terisak-isak saat dia berlari. Kalian sendiri yang menyebabkannya, kata Lin Yun sambil berjalan menghampiri mayat ketiga orang itu. Jika taruhannya tidak terbayar, dia akan menjadi orang yang diinjak-injak sampai mati. Apa ini? Di tengah-tengah pembantaian itu ada sebuah tas yang berisi bahan binatang. Dengan suatu keajaiban, cakar harimau bertinta api selamat dari penyerbuan. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Dia mengantongi cakar tersebut dan mengalihkan perhatiannya kembali ke mayat pemimpin kawanannya. Setiap bagian dari mayat ini sangat berharga, dan dia memiliki kantong antar ruang untuk menyimpan semuanya. Monster ini telah membawanya beberapa inci dari kematian. Dia akan memeras setiap sen terakhir darinya. N. Bab 25 Mengumpulkan bunga lili darah, mengejar kuangian, dan memburu harimau bertinta api. Dia sekarang telah menyelesaikan ketiga misi batu spiritualnya, dan sudah waktunya baginya untuk kembali ke sekte. Dia telah selesai tepat pada waktunya untuk ujian tengah tahun. Dia telah memperoleh banyak hal selama perjalanannya. Dia telah mengembangkan pedang angin mengalir, memahami jurus serangan kedua. Mempelajari teknik gerakan dalam bentuk seni angsa liar. Mencapai tahap kelima dari jalan bela diri. Dan mencapai penguasaan penuh tinju harimau ganas. Namun, di atas segalanya, Lin Yun percaya bahwa hal yang paling penting yang dia dapatkan adalah pengalaman bertarung. Dia tidak sabar untuk melihat seberapa jauh dia akan melangkah selama ujian tengah tahun. Di wilayah luar aula mekanisme di sekte King Yun, Chen Xiao sedang berada di atas panggung melatih pedangnya melawan boneka. Aura tahap keenamnya meraung saat dia mengeksekusi pedang guntur mengamuk. Kecepatan dan ketepatan dari setiap serangan sangat menakjubkan. Setiap ayunan meninggalkan bayangan. Bagi mata yang tidak terlatih, ia tampak seperti menggunakan 10 pedang sekaligus. Aula mekanisme berdering dengan serangannya yang menggelegar. Dentang. 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 Setiap tebasan pedang disertai dengan suara logam yang hancur. Matanya membara dengan kemarahan yang menakutkan saat dia mengayunkan pedangnya. Dia telah menemukan bahwa membayangkan boneka itu adalah Lin Yun yang membantunya melampiaskan kemarahan yang menguasainya akhir-akhir ini. Di bawah panggung, para murid luar menyaksikan dengan malu-malu. Mereka tahu untuk diam saat dia berlatih atau mereka akan menjadi sasaran kemarahannya. Budak pedang itu masih belum kembali. Chen Xiao bertanya sambil menangkis serangan balik boneka itu. Tidak, kakak senior Chen. Ujian tengah tahun tinggal beberapa hari lagi dan dia masih belum muncul. Mungkin saja dia meninggal di suatu tempat di luar sekte. Kudengar dia menerima tiga misi batu spiritual, salah satunya adalah membunuh bandit, Kuang Yan, kakak Chen. Ya, kakak Chen. Kuang Yan dikenal karena kebrutalannya. Ada banyak laporan tentang dia yang membantai murid-murid dari sekte lain. Lin Yun kemungkinan besar bukan pengecualian. Aku ragu kau akan melihatnya lagi, kakak Chen. Dan rasa hormat yang berlebihan dari murid luar membuat Chen Xiao kesal. Tidak, aku harus menjadi orang yang mencabik-cabiknya. Dengan jeritan primitif, Chen Xiao mengacungkan 80 pedang dalam sekejap, melenyapkan boneka itu. Rahang murid-murid luar ternganga saat mereka menyadari bahwa mereka telah menyaksikannya mencapai penguasaan yang lebih besar dalam pedang guntur mengamuk. Kalian semua dengarkan. Jika saya menemukan salah satu dari kalian telah mengendur, Anda akan menggantikan boneka ini. Tetap waspada. Laporkan padaku segera setelah kalian mengetahui dia kembali. Chen Xiao berteriak sambil melihat ke arah murid-murid luar di bawah panggung. Tuan? Ya, Tuan. Kepala murid luar mengangguk dengan panik saat mereka menjawab serempak. Jika mereka terlalu takut untuk menentangnya di masa lalu, tidak mungkin mereka akan keluar dari barisan sekarang. Tapi gelengan kepala mereka yang tersinkronisasi terputus saat seorang murid luar menerobos masuk melalui pintu ke aula mekanisme. Kakak Chen, teriaknya disela-sela tarikan nafas, Lin Yun telah kembali. Kabarnya dia baru saja tiba di Azure Sky Town. Saat berita itu meresap, senyum menyeramkan menyebar di wajah Chen Xiao. Sambil tertawa, dia berkata, bicara tentang iblis. Orang bodoh itu berhasil kembali tepat pada waktunya. Dengan langkahnya yang bersemangat, Chen Xiao melompat turun dari panggung dan berlari menuju pintu. Ini tidak baik, teman-teman. Dia benar-benar akan membunuh budak pedang kali ini. Iya, terakhir kali budak pedang itu lari, kakak Chen membakar gubuknya. Sudah dua bulan dan kakak Chen semakin marah. Aku hampir merasa kasihan pada anak itu. Kakak Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Setelah memalukan seperti itu, maukah kau? Ini akan menjadi baik. Ayo pergi. Berita menyebar dengan cepat melalui aula mekanisme karena semakin banyak murid luar yang mengejar Chen Xiao. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya memimpin kerumunan besar. Lin Yun cukup terkejut. Hati Lin Yun membengkak dengan kebahagiaan saat dia berdiri di pintu masuk selatan Sekte King Yun. Dia telah berhasil menyelesaikan misinya dan kembali dengan waktu hanya dua hari. Selama perjalanan ini, dia mengalami puncak dari pedang angin mengalir yang mencapai penguasaan yang lebih besar, dan titik terendah dalam berurusan dengan klan Yun. Dia menari dengan kematian beberapa kali, bahkan berhadapan langsung dengan kematian saat dikejar oleh kawanan banteng buas emas. Perjalanan itu telah meninggalkan bekas, dan ada rona kedewasaan di wajahnya yang lembut. Saatnya menyerahkan misi, kata Lin Yun dengan penuh semangat. Langkahnya bertambah cepat saat dia memikirkan hadiahnya. Hanya butuh waktu 15 menit untuk mencapai aula administrasi menggunakan seni angsa liar. Tapi saat dia menaiki tangga, dia disambut oleh kerumunan besar yang dipimpin oleh Chen Xiao. Lin Yun mengerti apa yang terjadi saat dia melihat mereka. Namun, setelah melalui semua bahaya dalam perjalanannya, ini bukan apa-apa. Lagi pula, bagaimana mungkin Chen Xiao lebih berbahaya dari kawanan banteng ganas emas itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Menyerahkan misi Anda. Chen Xiao tersenyum ceria saat dia menyapa Lin Yun dengan nada mengejek. Sekarang setelah dia memastikan Lin Yun sudah kembali, dia tidak terburu-buru. Dia telah memikirkan cara untuk mempermalukan Lin Yun selama dua bulan. Dia ingin menikmati momen ini. Fantasinya terputus ketika Lin Yun menyerangnya tanpa sepatah katapun. Serangan mendadak itu mengejutkan Chen Xiao dan dia secara refleks melompat mundur. Dalam campuran kemarahan dan keterkejutan, dia tergagap, kakau ingin mati, budak pedang. Tapi kata-kata itu adalah satu-satunya tanggapan yang bisa diberikan Chen Xiao. Tangan Chen Xiao baru saja bersentuhan dengan pedangnya ketika pukulan Lin Yun mengenai dadanya. Boom! Chen Xiao terbang. Dia tergelincir sejauh 50 meter di atas tanah sebelum sebuah pohon menghentikannya. Daun dan ranting-ranting kecil berjatuhan di sekelilingnya. Chen Xiao berjuang sia-sia untuk berdiri. Benturan itu telah menyebabkan kerusakan internal. Keseimbangannya terganggu, dan darah mengucur dari mulutnya. Menggunakan kekuatan terakhirnya, Chen Xiao mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Lin Yun, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Apa yang tidak diketahui Chen Xiao adalah bahwa Lin Yun telah menghonsumsi dua pil pemurnian darah yang tersisa dalam perjalanan kembali ke Sekte King Yun. Saat ini, darah Lin Yun seperti lahar cair yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Di luar efeknya saat ini, empat pil pemurnian darah telah memperkuat fisiknya ke tingkat yang menakutkan. Lebih jauh lagi, dia mengeksekusi tinju harimau ganas dengan penguasaan penuh. Chen Xiao tidak pernah punya kesempatan. Berbulan-bulan dia berfantasi untuk mempermalukan Lin Yun sia-sia. Penonton tercengang. Mereka telah bekerja keras selama dua bulan Chen Xiao membual dan bersemangat untuk menyaksikan pertarungan sepihak. Pada akhirnya, keinginan mereka terkabul. Lin Yun mengejek saat dia berjalan menuju aula administrasi, sampah. Budak pedang, ah apa? Apa yang kau katakan? Chen Xiao meraung ketika dia mendengar Lin Yun berbicara, membuat kerumunan orang lengah. Wajahnya berkerut menahan sakit saat dia masih berjuang untuk berdiri. Melihat keadaannya yang menyedihkan, bawahan Chen Xiao bergegas membantu dan berkata, kakak senior, dia memanggilmu sampah. Puff. Chen Xiao terbatuk-batuk lebih banyak setelah mendengar itu. Wajahnya yang pucat dipenuhi dengan penghinaan. Budak pedang lemah dari sekte King Yun telah berani memanggilnya sampah, tapi dia tidak bisa membantah klaim itu. Dia telah dikalahkan oleh satu pukulan. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ah aku. Aku. Aku benci itu. Dengan itu, Chen Xiao pingsan. N.